hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah video bagaimana cara membaca ya atau mengatasi mesin cuci LG yang menunjukkan error oke jika menunjukkan PE ya ini terjadi pada sensor water level kerusakan pada sensor water level yang sudah putus atau mungkin juga berkaratnya tapi jika menunjukkan OE itu airnya ya airnya atau pembuangannya kurang lancar oke yang posisinya ada di bagian bawah untuk masalah keran pembuangan disini ya oke untuk sensor water levelnya ada di atas jadi itu juga sensornya nah kita buka di sini ya nah ini di bagian sini ini dia yang namanya sensor water level oke biasanya ini putus ya tapi jarang sekali terjadi yang sering terjadi adalah kabelnya kadang putus karena di rusak sama tikus oke seperti ini juga kayaknya sudah pernah rusak ini udah ada solasi ya oke kita buka saja bagaimana kondisi soketnya oke untuk ke mesin cuci merek aqua jika masalah disini ditunjukkan E3 ya oke kalau LG PE oke ini sudah kita buka dan ternyata benar disini udah agak jamuran terlihatan hitam hitam ya kita tinggal ampel saja oke oke kembali untuk ke mesin aqua jika terjadi di aqua disini menunjukkan E3 ya kalau masalah pintu jika di aqua E2 dan jika di mesin cuci LG DE ya oke artinya door error seperti itu oke sudah kita bersihin seperti ini sudah kita amplas supaya lebih maksimal hasilnya pada soketnya juga harus di amplas juga ya kayak ini dia ya oke jika putus bagian tengah biasanya menunjukkan OE pada LG dan jika di bagian yang pinggir akan menunjukkan PE oke seperti itu ya dan berbeda sama untuk merek aqua dari Jepang jika yang tengah yang putus E3 ya oke ini sudah kita bersihin langsung kita pasang saja oke jika ini memang hanya berkarat jadi dalam arti tidak rusak atau tidak putus saya rasa langsung jadi ya langsung normal kembali karena ini kebetulan juga tidak saya tes pakai tester oke langsung saja kita coba jika tadi langsung menunjukkan PE oke coba sekarang jika dia langsung jalan berarti ini sudah jadi ya saya rasa ini sudah jadi sudah agak lama kalau dia masih error oke ya tabungnya berputar kalau dia masih error tidak sampai tabung berputar akan kembali ke PE ya oke untuk jika kerusakan pada OE biasanya di dalam tabung masih ada airnya ya tidak terguras dengan baik atau ada yang tersumbar di bagian keran pembuangan oke seperti itu jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian ya dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati